Lombok Pasar Senen, senon dikit, nolombok Lombok, ngerti lombok, MTB, Mandalika, kemarin yang balapan motor Siapa? Siapa? Nyebutin nama tempat, siapa dia? Aku, nikahnya kapan? Aku pengen punya anak dulu Ya pokoknya kayak gitu, terus abis itu Kata dokter disuruh, itu gugurin aja Kayak kemarin, kan kamu baru Aku, kalau disuruh coblos, aku mau pilih prom Halo semuanya, kembali lagi di Laper Pak Yoi, semua lengah doho maksudnya Hari ini kita lagi ada di Pasar Lama nih Kita mau makan salah satu makanan yang cukup ramai atau viral di tiktok Banyak yang review-review gitu di tiktok Tapi kayaknya gak seru kalau gue makan sendiri Ini ada mbak-bak dari ini berisik banget Kita ajak, mbak, kaki sendiri mbak Gak sama kakak Ya Allah, ceritanya kan gimmick dulu Gua pening ya, gua pening ceritanya Lu kan gua bilang suruh pura-pura Lu nanti gua samperin Kak mau ikut makan sama aku gak harusnya begitu Oke Maka bisa mas Enggak, masih gak ikut Aku sendiri Kan gua tanya, kamu sendiri Terus ntar aku tanya ke kamu Aku tanya, kamu mau makan gak gitu Oh iya 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 Makan sama saya gitu, kamu sendiri kan sendiri gitu Sendiri, oke Ya Allah, ulang lagi Mbak, sendiri mbak Sendiri Iya, iya 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 Oke, kamu udah makan telur gulung Mau makan ayam juga gak? Nasi, ayam taliwang Ya udah lah, udah lah kita makan aja deh bang Ini bikin 10 bang ya Iya Bikin 10 10, oh makan ayam sama makan ini Iya, makan ayam sama telur-telurnya Makan kandang-kandangnya dah Ayam woy Ayo, sini Loh ini dulu dong kak Udah gua opening ya, nanti ini diantriin Oke Oh ok Oya iya iya, susah banget Ia iya 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 Keluar tadi kan pengen makan telur gulung. Iya. Tuh, makan. Gak apa-apa nih, kita retium beda makanan. Gak apa-apa, kan ini telur ini berasal dari ayam ini, ayam taliwang. Oh, semua di sini ayam taliwang? Dari ayam taliwang? Kau gak ayam taliwang tuh bang? Ayam taliwang itu apa? Ayam taliwang itu adalah masakan khas Lombok. Oh, Lombok. Kamu pernah ke Lombok? Yang Labuan Bajo bukan? Bukan. Jauh, Labuan Bajo, Lombok, Lombok. Lombok yang bentar ya, Jawa? Di Jawa kan? Kediri. Kediri bukan Jawa Timur. Lombok, Pasar Senen, senang dikit, no Lombok. Lombok, ngerti Lombok, MTB, Mandalika, kemarin yang balapan motor. Siapa? Siapa? Nyebutin nama tempat siapa dia. Kalau tempat mana, bukan siapa. Nama tempat siapa? Itu nama tempat, katanya yang balapan mobil. Motor. Motor. Mandalika. Iya, Mandalika. Itu tempat ada sirkuit MotoGP di sana. Ya udah, ini ayam taliwang itu adalah makanan khas Lombok. Oh, iya. Iya, terkenal di Lombok. Jadi ayamnya itu kecil-kecil. Oke. Oh, ayam taliwang bentuknya kayak gimana sih, Kak? Begini nih. Iya. Ini bentuknya kayak gimana ya. Gak ada yang gak bentuk. Gak ayam ya, ayam bentuknya gimana ya. Kayak ayam dipotong. Oh, mana coba contohnya? Untuk apa? Ayam taliwang ya. Ya ntar lagi dimasakin. Bang, buruan bang. Ini udah bawel banget ya orang ya. Oh, itu. Cuma kamu lihat-lihat no ayam taliwang. Iya, boleh gak sih? Boleh, lihat-lihat sana. Nah, ini ayam taliwang nih. Tuh, ayam ini kecil-kecil. Iya kan bang ya? Iya. Ini ayam kampung, pejantan. Ayam kampung. Umur berapa sih bang? Oh, sayapnya aja. Iya, masih ABG, Kak. ABG? Iya. Jadi belum sampai 40 tahun. Oh, kalau yang udah gede sebutannya ayam apa? Ayam udah tua. Ayam manula kalau udah tua, ini. Kita yang taliwang atau yang manula? Taliwang. Yang remaja ya, Mas? Iya, ayam remaja. Ayam bentuk tinggi. Taliwang apa manula? Ditanya sama dia. Ya itu, taliwang. Taliwang itu ayamnya masih kecil-kecil tuh ya. Nih, lihat nih bang. Boleh? Boleh, dilihat. Bumunya bumbu-bumbu lombok kan bang? Ayam taliwang tuh khas lombok. Oh. Ih. Ini paha atau? Itu Mas, dada? Itu ayamnya satu ayam kecil dah. Satu ekor. Yang paha atau dada? Satu ekor. Satu ekor itu ada paha, ada dada. Astaga. Ya Allah. Gue teriak-teriak ini di pasar lama kagak enak. Tapi ini kan kak, lihat. Coba ini kecil. Ini makanya dibilang ini kecil. Dan dia tuh kayak tulang-tulangnya tuh enak digigitnya. Bisa digigit disodot-sodot gitu. Oh, tulangnya bisa dimakan? Kecil-kecil. Nah ini kayaknya nih paha. Ini kan pahanya. Ini pahanya. Nah ini dadahnya. Hah, pahanya sekecil ini? Ya kan udah dibilang ayamnya kecil. Dari tadi juga udah gue bilangin ayamnya kecil-kecil. Nih tuh, ini dadah bawah. Tuh, nih. Palanya, oh palanya udah gak ada ya? Hah, palanya? Palanya? Udah dipotong, palanya tuh. Tapi palanya bentuk ayam juga ya Mas? Enggak, bentuk sapi palanya. Bentuk air hacking, pala air hacking. Tanya lagi palanya kayak apa. Bentuk robot tau gak? Pala charger. Tuh, pake terong gak tuh Kak? Hah? Terong, timun. Enggak, enggak. Itu yang bulut-bulut apa Mas? Yang mana? Yang terong. Terong. Itu kan yang ungu, yang bulut-bulut Mas? Terong juga. Apa juga terong? Hah? Ini terong? Kalau ini itu kalau di Lombok dibikin beberuk. Apa? Beberuk. Beberuk? Ya kan beberuk ya? Ini terong juga ini? Tapi di sini gak ada ya beberuk ya? Ada. Oh ada beberuk juga? Boleh, beberuk. Udah cobain kita satu. Itu toge, saya tahu toge. Ya tahu, emang siapa yang bilang gak tahu. Aku plecing. Tapi temenya pengok-pengkok gak ada yang lurus? Apa? Oh, ada jenisnya. Gak apa-apa kalau gitu. Kalau lele ada gak lele yang lurus? Digoreng tapi tetap lurus. Gak ada. Oh lele juga ada? Gak ada. Gak ada. Pernah makan lele goreng lurus gak? Lele goreng... Tapi lurus? Lele goreng aja? Iya, tapi dia lurus lelenya. Oh belum pernah, belum pernah. Ada? Pasti kan pengkok begini kan lele kan? Iya kan, ekornya kan gini. Iya, dia kan kepanasan. Sep gitu. Ih, gemoy. Ini ada artis-artis tuh. Sudah pernah makan di sini. Sekarang kita juga masukin sini, Bang. Bisa kak? Sangat bisa. Apa sih yang gak bisa? Tuh, bisa tuh. Saya depan-depan. Saya depannya ya. Yang gede. Saya sendiri yang gede. Gitu berdua sama Pior. Mau gak Pior? Mau. Ya kita berdua gitu ya. Rasanya kak, ada manis, pedas-manis, sedang, pedas sama Superpedal. Saya pedas, manis. Aku pedas, aku asin aja. Asin gak ada kak. Ini gak ada. Ya pilihannya denger dong. Kan gak ada asin emang pilihannya. Aku kalau gitu, apa ya kak yang gak pedas kak? Kamu manis, kamu. Manis aja bisa ya? Iya kamu manis. Tapi kita manis, udah pedasnya dikit. Kamu tuh manis. Mau kosong kamu. Manis satu, pedas manis satu. Manis satu. Berarti aku yang gak pedas aja mas apa? Ya manis tadi. Oh manis. Pedas manis satu sama manis satu ya. Ini sama ini mau cobain gak kak? Iya nanti beberuk ini. Dibikin nih. Katanya terong. Nama masakannya diolah jadi beberuk. Udah bang gak usah dengerin lah. Ini capek banget. Bener dah. Kita review telur gulung kak Rigen. Iya udah review. Pilih yang mana? Tuh, berapa ini nih? Tuh, berapa ini nih? Kenapa? 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 Bersin. Bersin. Kayak lagi marah. Bersin doang. Aku liat kamu emang beneran pengen nikah ya Pior? Hah? Itu di Instagram? Serius. Tapi boong. Ya? Itu bukan nikah kak Rigen. Tapi itu aku jadi model MV. Model MV itu apa sih? Model MV itu apa? Model MV itu apa? Siapa? Nah MV itu apa? Siapa kan orang? MV itu apa? MV itu apa? Iya kan? Vior main MV. Model MV. Nah MV nya dulu. Oke jadi ceritanya. Aku tuh temen Nani ceritanya sama. MV Fior. MV nya dulu. Aku mau jelasin. Iya itu ceritanya. Itu cerita MV nya. Nah MV nya sendiri itu apa? MV. MV itu panjangan apa? Ya makanya aku nanya. Karena kamu yang ngesrutin. Aku gak tau. Apa sih lagu ya? Lagu? MV lagu gitu. Gak tau aku panjang. Tau? Musik video? Nah itu. Musik video. MV tau? Kayaknya ya guys. Musik video? Iya. Oh kamu main di musik video? Punya? Punyanya Kak Fadil. Tau gak? Yang Pakmu? Yang Pakmu. Ya tau Pakmu. Oh iya Fadil JD. Iya. Sama siapa aja itu. Fior main video klipnya. Kak Fadil. Sama Kak Fadil. Iya. Siapa lagi? Maksudnya siapa lagi? Iya siapa lagi. Dalam MV itu. Ada aku. Ada Kak Fadil. Berdua doang. Ada satu lagi model cowok. Udah. Mau tau gak ceritanya kayak gimana? Nonton aja nanti ya. Kan udah keluar. Ya iya makanya nonton aja kan. Kalo udah keluar justru suruh tonton dong. Iya jadi gak perlu diceritain kan? Gak perlu diceritain. Tapi udah keluar gak apa-apa kalo diceritain. Ya udah suruh nonton aja biar viewers ditambah. Iya iya iya. Iya kan. Oh iya guys nonton aja lah. Kalian gak usah diceritain disini. Kalo diceritain disini kan kalian gak nonton MV-nya. Udah pernah tau ceritanya. Jadi gak dengerin MV-nya kan? Iya mending kalian nonton aja ya. Ceritanya mau tentang apa? Jadi ceritanya. Kan si Kak Fadil ini kan punya lagu guys. Ya kan. Ceritanya tuh aku temenan nih sama Kak Fadil. Terus? Terus? Iya kamu temen sama Kak Fadil. Terus abis itu kayak di MV-nya tuh di awal-awal ceritanya aku tuh kayak temenan deket kayak udah mau nikah. Tapi endingnya aku nikah sama orang lain. Oh bukan sama Fadil? Bukan. Oh ada orang lain lagi? Iya makanya lagunya judulnya Kalah. Kalah? Iya karena dia kalah dari cowok lain. Oh gitu. Kalo Fior nih. Kalo Fior rencana nikahnya kapan yang beneran? Aku nikahnya kapan? Iya. Aku pengen punya anak dulu. Maksudnya tuh kayak ini. Ih liatinnya gitu. Kapan? Lagi cuman-cuman mau punya anak dulu. Iya biar maksudnya itu daripada nikah aku mau. Eh maksudnya nikah dulu kan? Terus abis itu mau punya anak yang gemoy-gemoy. Tapi dibanding nikahnya aku lebih pengen punya anaknya. Soalnya kayak gembul-gembul. Ya harus tetep nikah dulu. Iya. Harus tetep nikah dulu. Tadi kan bertanya Fior mau nikah kan? Iya. Nikahnya kapan kira-kira? Apakah dua tahun lagi, tiga tahun lagi? Atau tahun ini? Maunya kapan? Iya maunya kapan? Sebaiknya kapan? Ya terserah gak tau. Fior maunya? Aku sih maunya secepatnya guys. Aku tuh udah pengen nikah dari dulu. Kan Kak Rigen tau sendiri. Iya. Aku bucin banget. Iya makanya pengen nikah buru-buru. Iya. Aku aja pake gaun pengantin aku sedih tau. Aku pengen banget. Pengen banget. Tapi Vincent gimana? Vincent udah ada sinyal-sinyal belum? Udah kayak kasih ini belum? Kalo dari Vincent sendiri sih udah soalnya dia. Oh iya? Wow. Makanan sudah ready. Oke. Ini ada pempe juga? Bukan ini terong. Ini terong. Ini bumbu plecing. Oh terong. Bukan tempe. Oh ini terong plecing gitu ya? Baru pernah nyobain nih? Oh ini toge nih. Ini kayak berberut nih. Ada kangkungnya juga ya. Ini yang pedes manis kak. Aku 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 aku. Oh iya. Ayah manis tuh. Udah yuk kita langsung cobain. Ini dia ayam taliwang ayu. Yang terkenal di Jakarta lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enak loh. Emang enak kan? Oh menurut aku bedanya di bumbunya sih bukan di ayamnya. Kalo ayamnya itu kayak ayam. Kalo bumbunya kayak. Bumbu. Bumbu apa kak? Bumbunya bumbu taliwang. Oh taliwang. Oh taliwang. Oh mantep kan? Ayamnya dibintaro ada lagi nih. Wah guys ini pedes banget. Pedes? Kamu kepedesan itu? Enggak. Tapi suka? Enggak pedes sih. Wah ini salat teh lilit ya? Salat teh lembiga. Ini salat teh lembiga. Namanya. Oh. Kok? Oh. Ini lombok juga. Jadi ada ayamnya ada sapinya juga? Ada satenya juga. Ini salat teh lembiga. Ini bisa dimakan. Timun. Eh ini kata terong. Ini yang terong. Ini timun. Wah aku dikerjain. Dikerjain apa? Mana ada terong bentuknya sama kayak begini. Lihat baik baik. Lihat baik baik. Bijinya beda no. Boang. Boang. Pasti sama begini. Nih guys tuh. Ini beda. Lihat ini bijinya kecil-kecil no. Hei aku lemot tapi tidak bodoh Kak Rigen. Lihat bijinya nih. Nih biji timun gede-gede no. Lonjong-lonjong. Ini kecil-kecil tuh. Gimana? Bijinya doang beda. Ya berarti buahnya beda. Kalau bijinya doang beda. Bijinya doang beda ya. Semuanya berarti beda. Kar Rigen. Kar Rigen bilang. Ini kan tadi katanya ayam tali wangi ini. Kecil. Iya. Menurut aku ini gede banget sih. Kan karena satu ekor. Satu ekor segini ya kecil lah. Aku juga biasanya beli ayam KFC McD gitu satu ekor. Satu potong nggak pernah ada ini. KFC McD nggak ada jual ekoran. KFC McD ayam. Maksudnya gimana sih coba lihat lagi deh. Ini apa nih satu ginian. Ini satu ekor. Kalau aku biasanya paha atas. Ya nggak tahu. Aduh aku bingung tau. Ini segini apa? Disebutnya apa? Satu ekor. Iya yang mana? Paha atas atau apa? Ini paha nih. Ini paha bawah. Ini paha bawah. Ini sayap. Ini sayap. Ini dada. Ini dada. Ini leher. Ini buntut. Ini paha bawah. Paha bawah. Dada. Jadi belajarannya Tomi ayam gue disini. Bukan yang makan. Mantep. Hati lembigi cobain. Enak. Tapi agak pedas sedikit. Ada sapinya juga ya? Apa? Ini sapi. Hmm. Cleetingnya juga mantep guys. Wah ini rombok banget sih rasanya nih. Pedasnya gokil. Gokil. Kembalesan? Enggak. Bingung. Bingung. Pede. Minum. Buka minumnya. Buka minumnya. Wah tapi ini asli nih. makan disini kayaknya emang mantep banget nih ini ada-ada di Gopo gitu Pak ada kayaknya bisa nih kalau di modern Astaga ya ampun buat kalian yang suka sambal atau suka pedas ini recommended ya ini pas banget sih karena pedas banget guys kamu enggak pedas kalau sambal suka kalau sambal pertanyaannya kamu suka pedas kalau sambal suka aku nggak suka pedas tapi kalau sambal aku suka sambil yang dirobek sambil yang dirobek sambil saset sambil ABC gitu merek apa ya udah makan gua udah gokil ini ayamnya umur berapa ini Pak masih remaja masih kecil ya kalau yang gede namanya Manula ya guys terus banget enak enak segar banget ini makan ini nih Hai nah kamu lagi sama Vincen ya ampun ini tadi aku lihat kajak gila lu Vincent jemput Sen lu jemput Vincent Widih baik banget walaupun udah pergi sama Cengkel hehehe Kak Red itu apaan partai partai yang anak kuning kok kamu ikutan ya acara itu ya program baru ya bocah-bocah kosong ya iya aku nggak ngerti apa-apa anjir topiknya tapi kamu ngikutin politik harus udah ngikutin politik dong sekarang ngikutin kayak kemarin kan kamu baru aku kalau disuruh coblos aku mau pilih Prabowo hehehe terdiri mereka juga loh soalnya gemoy tunggu biarkan aku menjawab tunggu dong kasih aku kesempatan menjawab silahkan Bapak gita karena alasannya karena gemoy kayak tunggu biarkan aku menjawab masa alasannya karena gemoy masa mili presiden karena gemoy mili presiden itu harus lihat dari visi-visinya gagasannya apa yang pengen dia bawa apa yang pengen dia ubah di Indonesia apa yang pengen dia perbuat untuk Indonesia itu dong oke nih gua udah habis tapi si Fior nggak habis kenapa kepedesan ya karena ini ayamnya gede banget nggak kayak yang KFC McD gitu ya iya karena ini ayamnya satu ekor jadi kalau misalnya kesini mungkin bisa ya satu ekor sendiri kalau gue satu ekor sendiri tuh terus ini aku kalau mau kuat bisa berdua apa terus ini apa apa kayak ayamnya harus diapain ini bungkus apa bungkus ya nggak apa-apa udah nggak usah biar siapa yang makan ya ntar kalau nggak anak-anak yang makan aman oh mau bawa anak kakak eh kru akan ada dimakan sama kru sama temen-temen iya kasian dong makan ayam bekas aku ya nggak apa-apa emang mau kak mau dong masa mau kalau gitu kenapa nggak ikut makan tadi ya syutingnya berdua oh shi oh iya aku lupa lagi syuting tau tapi nih Fior tadi kita ngobrol udah nggak jadi-jadi nih sama Vincent Vincent udah ngomong serius main serius Vincent iya oh berarti dia udah umur 27 juga kak kalau Fior? 24 ooo soalnya udah pas lah itu udah pas itu harusnya tahun depan sih udah harus nikah sih pas iiiiiiii 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 nanti kalau Fior sama Vincent nikah ntar aku MC-nya mau nggak mau bener mau tapi aku boleh ngomong apa aja iya boleh 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 ya mau ngomong apa aja iya aku ngomong apa aja boleh nggak mau ngomong apa aja iya iya mau ngomong apa aja banyak lah Bapak dan nipu, Vincent dan juga Fior. Ada apa jadi ngebayangin? Kamu kan sering dibilang kosong-kosong sama orang-orang. Orang tua kamu gimana? Mami sama papi kamu bilangnya? Gak apa-apa, emang kosong. Tapi ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Gak pernah aku ceritain, belum? Gak tahu apa dulu. Jadi waktu aku dikandung, mamiku tuh makan mentah-mentah mulu. Terus virus semua atak aku. Iya kan gak boleh makan mentah-mentah gitu kan. Kayak mangga gitu harus mateng. Mangga harus mateng? Iya kan. Oh mangga pun gak boleh mentah ya? Gak boleh. Duren gitu, jambu. Duren juga? Harus mateng. Jambu, jeruk gitu harus mateng. Oh alah, apa itu juga termasuk berarti ya? Iya. Mamiku makannya kayak sashimi, terus daging yang... Stik-stik. Tapi dibikinnya medium. Medium apa? Medium well. Kalo size-nya sih aku gak tahu ya. Bukan ukuran medium itu, tingkat kematangan. Tingkat kematangan. Oh iya, yang mentah apa? Rare, rare. Ya pokoknya kayak gitu. Terus abis itu kata dokter disuruh itu gugurin aja. Masa? Gak mau sebutin namanya? Iya. Tapi kata dokternya bisa diselamatin tapi mahal tilnya. Oh gitu, akhirnya diselamatin? Diselamat kayak gini. Oh, jadi kayak tangan dokternya masuk ke dalam? Selamat ya? Bukan. Masih selamatin? Bukan. Ya kayak misalnya virul yang tahu, aku selamatin gimana? Ini bodoh banget guys, capek ngomongnya. Langsung dibilang bodoh gue sekali. Kayak diselamatkan tuh kayak masih bisa di... Apa sih namanya? Dilahirin? Iya masih bisa dilahirin. Terus abis itu kayak... Virusnya gak bisa dihilangin tapi ditidurin aja. Di dalam sini tidur aja. Oh jadi gara-gara itu nih Fior kosong? Gak tahu sih. Soalnya adekku pinter. IPKnya 3,98. Kokoku S2 kedokteran. Aku S1 aja joki. Gimana mau ini? Kayak aku beda sendiri. Berapa IPKnya? 3,1. Ya Allah, joknya 3,1 doang lagi. Yang penting 3. 3,12 sih. Tahun depan Fior insya Allah akan menikah ya. Akan segera menikah ya. Tahun depan atau 2 tahun lagi? Ya terserah Fior. Kalau aku tahun depan... Ya bisa sih dateng. 2 tahun lagi aja nih ya. 2 tahun lagi aja nikahnya ya. Kalau MCnya mau kakak? Enggak. Ya kalau MCnya aku gimana? Kalau aku tapi nikahnya aku yang ngatur tanggalnya gimana. Kalau kakak tapi kakak yang ngatur tanggal nikahnya? Ya gitu. Boleh gak? Misalnya aku yang MC tapi aku yang... Tapi tanggalnya kakak yang bagus. Iya nanti aku pilih tanggal yang bagus. Kapan? Tanggal ini. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. 21 Oktober ya. Gue kosong tuh. Malemnya kan. Siangnya mau gak? Ini klahang. 21. 10. 23. 20. 20. 23. 23 ya. 23. 23. 010. 2023. Tanggal 23 nih. Deal ya. Hari Senin ya. Hari Senin apa sih ku? Shooting keger ya? Shooting keger terus bagian malam- malam. Oh yaudah siangnya masih bisa. Siangnya pas. Siang. 23 di Senin. Bareng ya. Mau gak? Tanggal berapa? Tanggal 23 di Senin. Tapi Vincentnya mau gak? Ya gak tau. Teleponnya dulu tanyain. Sekarang? Iya. Vincent tanggal 23 kosong gak gitu. 23 ya. Iya. Kalau tahun depan. Kalau tahun depan gak bisa. Loh. Iya kalau besok mana bisa nikah langsung. Kenapa? Kenapa? Kalau kakak bilang 21. 10. 23. Berarti tahun ini kan? Iya. Besok dong. Ya iya emang kan dibilang 5 hari lagi. Hari Senin. Hari ini tanggal berapa kak? 18. 21. 22. 23. Iya 5 hari lagi masih sempet nih. 23. Gak bisa. Gak bisa hari Senin. Tahun depannya. Hari Senin ada apa kamu? Hari Senin coba. Hari Senin aku. Wah. Ada kegiatan. Senin ya? Enggak. Eh. Apa ya? Eh. 23. Yaudah gak usah dah. Ntar aja. Kapan-kapan aja kita ngomongin. Cek time 3 dulu. Time 3. Iya. Nanti di cek lagi ya. Mau cek apa aku dulu? Gak usah. Udah. Tapi percuma juga sih kak. Cek tanggal mah 5 hari lagi nikah. Gak mungkin gak sih? Yaudah berarti ntar kabarin. November aja ya November sebulan lagi. November? Iya November ya. Maka masih mau jadi MC? Iya. Kalau tahun depan? Pilihannya antara November kalau enggak 2 tahun lagi. Oke. Oke. Nanti kita ngobrolin nanti aja dah. Lama ini. Gini. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan Laper Pak. Kita sekarang sedang makan di ayam. Oh ini buat Laper Pak. Laper Pak. Laper Pak. Laper Pak. Kita makan di ayam taliwang ayu yang ada di Pasar Lama Isamaun ya. Jalan Isamaun ya. Ini tabangnya ada di Bintaro juga. Ada di Bekasi ya? Betul. Oh gak dibayar ya ini? Gak dibayar. Yang gak dibayar kita makan kita sebutin. Kita bantu UMKM. Oh iya iya. Gitu. Oh maksudnya promosiin ya. Iya promosiin. Enak banget loh guys disini. Tapi bener ini kalau gue liat loh abis tuh. Gue suka banget. Aku gak abis. Karena gue suka pedas. Kalau dia gak begitu suka pedas. Iya tapi enak ayamnya aku suka banget. Tapi enak. Tapi aku emang kegedean. Nasinya abis. Tadi tapi dikasih ke gue ternyata satu gue. Tau muat gue baru nge. Pas nonton tayangan ulangnya baru nge. Dita ambil ternyata ditaruh satu ini. Wih gila. Bisa langsung liat ininya. Tadi sih yang ngeliat di handphone begini dikirimin. Oh ceket banget. Iya. Liat coba kak. Gak usah. Ini kan rahasia antaranya kalau udah diedit. Oh iya. Terus nih biasanya ini kalau kita makan. Biasanya kalau misalkan enak tuh kita bilang caru poda gitu. Caru apa? Caru poda. Caru poda? Oh bahasa apa tuh? Bahasa bima. Caru poda tuh artinya enak banget. Bahasa apa? Bima. NTB aku. Wah kan orang NTB. Iya. Dari awal. Makanya ayam taliwang tau. Beberluk tau. Rembige tau. Plecing tau. Karena orang bima orang NTB. Oh. Oh NTB tuh yang Kupang ya? Bukan. NTB tuh Bima. Lombok tuh. Sumbawa. Kalo Kupang? Kalo Kupang NTT. Bedanya? Bedanya provinsi. Kalo di NTT kan Kupang. Kalo di NTB orang apa? Orang Bima. Kok Bima? Lah apa sih? Kok kaya nama? Kok kaya nama orang? Udah lah. Nih. Ini yang kita bilang. Laper Pak. Eh. Ayam bakar taliwang ayu. Ayam bakar taliwang ayu. Tunggu. Tunggu. Kamu bilang caru poda ya. Dan aku bilang. Ayam bakar taliwang ayu. Caru poda. Gitu ya. Caru poda. Satu. Dua. Tiga. Caru poda. Sabar dulu. Gue dulu. Ayam bakar taliwang ayu. Baru. Caru poda. Oke. Tuh. Tuh. Aku langsung ngomong kan. Langsung ngomong caru poda. Iya. Ayam bakar taliwang ayu. Caru poda. Wuuu. Very Fehler. I will ya. I will ya. With my hip hop complete. I will ya. If you pm могу найти. If you come once again. You're a baby Sort of will ya vit hill. Okay. I will ya. I will ya. And Фona. I will ya. Abuuacer. I will ya. I will ya. Of yaOpsゴ? Terima kasih telah menonton!